ini kita mau nge-joom bisa nih waaay zoomnya gokil banget nah ini ibu-ibu ini pada beli dulu ini kayak di film-film Hugh tuh aduh serem gue oke day 2 kita makan dulu untungnya ada Cep Arif woy Cep Arif woy Cep Arif tapi ini penting banget kalo kalian ke luar negeri itu memang harus sama orang-orang yang rajin loh bisa masak dan lainnya ini semuanya rajin ini jadi makan dulu sebelum kita beraktivitas dan untungnya kita bakal jengkol terbaik ini dari dari mana nih? dari Jakarta dari bahan-bahan jengkolnya pilihan ini jengkolnya pilihan ini sama ada pedak, eh ikan asin apa kok namanya kok ikan asin Pontianak Pontianak ini terbaik juga nih oke sebelum beraktivitas kita sarapan dulu karena ya enaknya oke terima kasih sarapan dulu guys alright setelah sarapan ya kita sekarang menuju mana meneng? menuju kemana? ha? birds kalipa, kita ke birds kalipa dulu ya guys ya kita lihat ada apa aja nanti di atas ini kita baru masuk gedungnya ini mah bukan birds sih kayaknya atau lantai bawahnya ya gua gak tau tadi gak ngeliatin dari pas masuknya ntar kita lihat setinggi apa itu gedungnya dari luar sih udah jauh banget disini taksi aja nih naiknya lexus gitu loh oke kan oke udah dapet mapnya ini agak pusing ya gede banget soalnya kita cari at the top at the top at the top ini wajib ya kalau ke Dubai harus kesini dulu nih ikonnya banget gitu gedung tertinggi di jawa barat ke Dubai oke ini setelannya setelan-setelan ini nih gua juga pake cuman let's go ini amazing banget sih kalau gak gua shootnya tapi gak bisa di shoot semua sih wow tempatnya bagus-bagus guys oh my god detail-detail tiap ruangannya itu gokil-gokil gitu udah coba naik ini videonya pasti gua potong-potong juga ini buat hari ini ini punya apa dipotong berarti oke another room so much screen cuman yang enak tuh memang harus bisa bahasa inggris basic ya karena kan kita naik taksi naik uber dan lain-lain jadi harus bisa ngobrol biar seru dan biar tau ini kalau 0,5 agak buram sedikit gitu guys ya soalnya ruangannya kurang cahaya iya 2007 kayak gini oh ini 2007 nih perjalanannya, perjalanannya oh jadi update terus ya 2008 update sampai 160 oh 160 apa nih lantai lantai ini 100 ya bisa tau 60 lantai Tapi sekarang udah 63 kan? Sampai sekarang, 16. Kompleten spire. Kita mau lihat proses. Mungkin hanya detail-detail. Tapi di sini itu mereka nggak bangun saluran speed train. Terus gimana dong? Iya, jadi mereka nggak ada saluran speed train. Jadi mereka harus ngantri, trek-trek yang nyedot itu. Oke, ini kita ke satu. Oh, masuk ya? Ini udah 200 meter lebih. Here we go. The whole Dubai. Ini seluruh Dubai, ini kelihatan. Kita naik lagi nih, ke 124. Kita naik lagi ke 125 di atasnya. Wow. Tapi kalau 125 udah disana ya? Wow. Wow. Masya Allah. Keren banget ya. Amazing. Ini ada teropong. Wow. Wow. English? Live camera. Ini kita mau nge-zoom. Bisa nih. Wow. Joomnya gokil banget. Joomnya gokil banget. Joomnya gokil banget. Ini nih. Nih. Bisi mau. Ini. Cobain. Tuh lihat. Ini disana. Tengok. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Ceren. Lipe kamera atau laptop. Kita coba zoom ini. Handphone tuh. Ini juga gokil sih tuh. Sembilan kali ini. jumat dulu ini Oke kita take a shoot dulu kita foto-foto dulu bos mafia kita nih raja minyak hai 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 gimana jangan terlalu barusan karena orang lain juga lama nggak papa tungguin aja kasih banyak waktu oke seru ya lihat yang foto-foto juga seru guys Oke ini spot pojokannya nih Oke kita pakai City Seek saing official tour Oke kita tour Uber ke beberapa titik pakai ini biar enak jadi ini kayak turgen gitu guys jadi nggak banyak naik Uber atau naik taksi nah kita ke atas ya gua baru update nih ini buat saya gimana kok aman kita mau ke pantai mau naik yah yah itu apa tuh namanya bukan jet ski apa sih ya eh yang itulah ya yang gedenya pesiar ya kapal pesiar gitu cuman kita telat nih jamnya nih harusnya jam setengah lima udah naik yah ini udah udah jam setengah empat nih ini di depannya jadi kita tuh kemana aja nih banyak banget tuh lihat nih kita kan udah beli satu juta kan harganya tuh bisa ke semuanya tapi memang satu juta per orang ya iya satu juta per orang tapi memang harus disesuaikan jamnya Oke ini jadi kita naik eksklusif yacht 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 itu mau kapal pesiar ini ibu-ibu ini pada beli dulu eh apa yang namanya duduk kuih hahaha duduk kuih pakai ini iya jadi kalau kita liburan tuh memang harus perlu guide ya dan mereka pada super aktif lah untuk mencari kesana kemarin informasinya dan naik-naik apa aja mana-mana liat ini tiket nih ini biar cepet kaya oh ini biar cepet kaya oh keluar enggak wow give me give me kaya kita naik jam 5.30 ini udah 5.20 ini udah jam 5 kurang lah Oke durasinya berapa lama sih kok 3 jam ini bakal seru asli 3 jam mau sampai malem ya Oh jam 10 kita pulang pulangnya berenang hahaha pulangnya berenang kita lihat lah bakal seru cantik cantik-cantik bagus yang kayak ini jangan yang keriting jangan yang keriting jadi yang gini aja coba Neng bagus yang mana mau nyobain yang yang gitu nggak mau nyobain yang normal nggak kita sekarang mau naik eksekutif iya eksklusif Oh di situ juga ada yang naik wahana-wahana gokil juga keren kau kita lihat apa yang akan terjadi ya Bismillahirrahmanirrahim 3 jam katanya nih kita berlayar sama itu tuh naik gua lupa nih nggak ngomong sama biaya-biaya biayanya gitu ya karena kan banyak juga dari kalian yang pengen katanya pengen banget liburan ke Dubai nah kayak yang naik-naik gini nih satu orang satu-satu juta guys 250 tapi naik yang biasa-biasa aja juga tadi tuh 250 satu orang tuh pokoknya lumayanlah ini menguras isi kantong sehari aja naik taksi itu kan bisa 4 sama 5 kali ya sekali naik bisa sampai 500.000 kayaknya jangan sendirian atau sepasang ya kalau bisa ada partnernya gitu biar nggak terlalu berat terlalu berat di kantong let's go kita kejar my team my team my team my team oke ini handphone kecemplung oke ini handphone kecemplung oke jadi ini kita udah naik yaj ya guys ya dari tadi sebenernya udah foto-foto dan lain-lain ada ada musik tapi nih aduh kita ambil tipis-tipis lah ya nah ini nih ntar kita coba ke depan kesitu tuh joss kayaknya nih kalau ke depan oke ini dialog depannya tapi anginnya gede banget nih ini yashi ini bisa sampai 20 M-an katanya yang interiornya biasa aja yang bagus bisa 35 sampai 50 M yang kayak gini nih yang segini-gini gitu nanti kita cek ke bawahnya ya kita lihat bawahnya ya guys ya hmm it smell good what is this? lam lam station wah it smells good enak wanginya enak weee mantep ya ini keadaan di bawahnya ini kayak di film film Hugh tuh aduh serem gue kita coba masuk ke dalam oh dalamnya Kyu Product Kyu confirm King WC di bawah Let's take a look here Yang enak gue duduk disini nih Nah duduk disini nih Tapi tadi gue kan di atas ya tinggal kebapun ya Itu gedung Al Arab Al Arab apa ya? Ha? Burj Burj Al Arab Burj Al Arab Burj Al Arab Jadi gedung apa itu Teh? Burj Al Arab Enggak isinya apa? Isinya orang-orang Arab Wow 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 Besok kita harus main ini nih ya Wow Apa? Apa? Oke, ini makanannya tempat-tempatnya pusingnya juga Oh, bagus 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 Nah Ini udah selesai ini, worth it banget lah pokoknya mau makan segala macam pokoknya Just lah Oh, 2 kill Mantap ya Let's jump Subtraben Sebkle Terima kasih.